Intro selamat menikmati aplikasi FDE ini sudah ada versi terbaru yaitu versi 12.5.4 yang sebelumnya saya review kan versi 12.5.3 di sini siapa yang tidak tahu aplikasi FDE yaitu aplikasi berbayar yang ada di google playstore kalau tidak salah itu harganya Rp 50.000 dan saya juga bingung ya kenapa di versi yang sekarang itu kita dibebasin atau kita dikasih gratisan ya sebenarnya saya agak sedikit gemetar juga sih review aplikasi ini ya takutnya tahu lah bunlah biasa waktu kemarin itu bang ojan kena strike gara-gara aplikasi ini dan di sini bang ojan masih menggunakan rom ao smp versi 3.3 android 9 dan menggunakan kernel evira untuk launchernya bang ojan menggunakan alpha hybrid baru kemarin bang ojan review kalau misalkan kalian mau coba ya silahkan coba mendingan langsung saja kita download aplikasinya kita masuk ke google nah di sini ada skat kawat soalnya tadi bang ojan habis nyari skat kawat buat nyikat anak kucing nah di bagian pencarian kalian tulis saja FDE AI kemudian tekan saja kemudian kalian gulir ke bawah di situ ada link yang barisan nomor 2 github kalian tekan saja dan kemudian kalian geser ke bawah nah di situ kan ada tuh yang paling sebelah kanan FDE AI versi 12.5.4 karena di sini bang ojan menggunakan mode landscape jadi si downloadnya ada di sebelah kanan kalau misalkan si hp nya berdiri itu posisi downloadnya ada di paling bawah nah sekarang kita klik saja angka 9 oke kalau misalkan sudah masuk sekarang kita gulir kemudian kita klik saja aset ini ada angka 3 kemudian kita download oke kita download tadi kan bang ojan sudah download jadi bang ojan harus download 2 kali kemudian kita pasang saja seperti memasang aplikasi pada umumnya oke kalau misalkan aplikasinya sudah terpasang langsung saja kita buka dan di sini memang ada gimana ya ada lisensinya jadi agak sedikit melang juga sini langsung saja kita klik terima kita tunggu di sini meminta akses per user karena aplikasi ini khusus pengguna android yang sudah di root kalau misalkan belum di root ya kagak bisa menggunakan aplikasi ini oke disini sudah gua akses dan tiba-tiba keluar sendiri sorry sekarang kita cari saja aplikasinya nah ini aplikasinya kita buka kita terima dan untuk tampilannya seperti ini kita keluar saja nah untuk fitur-fitur yang ada di aplikasi FDI ini memang ada sedikit perubahan juga tapi masih tetap saja menggunakan setelan yang lama nah untuk di bagian setelnya kalian klik saja gerigi yang ada di sebelah kiri kalau misalkan posisi hp berdiri itu posisinya ada di tengah kita klik saja nah disini masih menggunakan 3 mode yaitu hemat baterai eh maksudnya hemat energi, otomatis, dan performance kalau misalkan hemat energi berarti hemat baterai ya kalau misalkan otomatis itu antara performance dan baterai itu seimbang jadi buat penggunaan daily dan performa itu biar si hp kalian itu ngebut di saat main game atau tidak lemot-lemot amat dan usahakan di bagian optimasi AI nya itu harus dihidupkan terus jadi jangan sampai dimatikan nah kalau misalkan kalian mau main game tinggal kalian aktifkan saja di bagian optimasi kemudian pindahkan ke performa dan kemudian kalian checklist saja ketiga icon yang ada di atasnya nah disini ada tweak tambahan kan disini ada perubahan jaringan nico terus ada perubahan gpu nico dan yang paling bawahnya itu adalah matikan semua build prop tweak maksudnya matikan semua build prop tweak itu bukan semua tweak yang sudah kalian pasang tapi mematikan dari fitur yang perubahan jaringan sama fitur yang perubahan gpu jadi kalau misalkan kalian tekan ini nah keduanya itu bakalan mati kalau misalkan kalian hilangkan checklist nya berarti bisa nyala maksudnya nyala disini bukan berarti diterapin kalian harus pilih salah satu mau jaringan atau mau gpu tapi bisa juga sih kalian menekan keduanya nah untuk perubahan jaringan nico disini kalau misalkan merasa jaringan kalian itu normal normal saja tidak ada problem atau tidak ada masalah jadi tidak perlu dipakai jadi tidak perlu di checklist ini hanya untuk opsional saja tambahan oke sekarang kita lanjut lagi disaat kalian merubah mode itu tidak perlu yang namanya android di restart jadi cukup kalian pindahkan mode tunggu si hp nya nanti bakalan bergetar kalau misalkan si hp nya sudah bergetar berarti modenya sudah pindah nah cara setting nya kalau misalkan kalian mau main game pilih performa kemudian aktifkan semuanya kalau misalkan mau hemat baterai kalian pindahkan ke hemat baterai dan checklist yang tengah saja untuk yang sebelah kanan sama sebelah kiri itu boleh kalian matikan kalau misalkan kalian ingin penggunaan harian kalian checklist yang tengah kemudian kalian nyalakan saja salah satu antara yang kiri atau yang kanan tapi itu bisa bikin baterai di android kalian itu lebih boros oke sekarang saya mau coba pindahkan ke mode performa dan aktifkan semuanya terus disini apa bang yang baru jadi yang baru itu ada di bagian pada layanan anda kalian bisa lihat yang ada di sebelah kanan tidak tahu sih untuk di versi yang sebelumnya memang sudah ada atau memang baru ada sekarang nah buat kalian yang pakai versi lama boleh di cek disitu memang sudah ada atau tidak soalnya bang ojan baru tahu kalau misalkan ada fitur seperti ini di aplikasi FDE yang terbaru ini nah untuk aktifkan nya kalian klik saja tanda panah yang ke arah atas maaf ya sama bang ojan bakalan digulir dulu dijadiin mode portrait jadi biar kalian lebih paham cara settingnya oke bun sekarang bang ojan sudah berada di mode portrait dan jika kita menekan tanda panah yang ke arah atas itu akan ada shortcut yang pertama itu ada help yang kedua game list dan masih banyak lagi disini juga ada clear ram terus ada clear case dan ke bawah nya lagi masih banyak jadi tergantung kebutuhan kalian ya bang ojan juga sih agak begitu tahu tentang fitur yang sekarang soalnya bang ojan bukan pengguna aplikasi FDE soalnya kan bang ojan awalnya taunya itu FDE itu berbayar dan seorang pengen coba pengen coba yang berbayar cuma ya tahulah rokok aja ngelinting nah jadi untuk fitur-fitur yang disini kita agak perlu menggunakan modu magisk lain jadi kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi FDE itu kalian tidak butuh yang namanya modu magisk yang lain terkecuali satu yaitu modu magisk unlock fps soalnya kan di dalam aplikasi FDE ini tidak ada fitur untuk membuka unlock fps di beberapa game karena aplikasi ini memang hanya untuk menaikkan performa di android kalian saja jadi cara mengaktifkannya cukup kalian tulis saja kemudian kalian pilih fitur yang memang kalian butuhkan contohnya kalian mau menghapus RAM kalian tulis slice kemudian klik saja clear RAM kemudian kalian tekan saja tanda segit ke yang sebelah kanan nah nanti akan berjalan secara otomatis kemudian kalian pilih fiturnya pengen fitur apa yang mau aktifkan atau kalian ingin menggunakan modu magisk yang lain jadi kalian hanya cukup menulis slice saja kemudian kalian pilih fiturnya kalau kalian bingung kalian tekan saja tanda panah yang ke atas kemudian kalian pilih fiturnya pengen fitur apa yang mau aktifkan atau kalian ingin aktifkan semua tweak cukup slice saja dan pilih alt tweak on kemudian kalian tekan saja oke dan nanti juga akan berjalan secara otomatis dan disini android kalian tidak perlu di restart tapi yang bang ojan suka dari aplikasi ini ada fitur untuk menurunkan resolusi jurnya nah gimana caranya sekarang kita tekan saja tanda panah yang tadi kita kembali dan kemudian kita cari down scale nah ini ada down scale kemudian kita tulis saja sepasi nah disini kalian ingin ukuran berapa jadi contoh kalian ingin ukuran 180 kemudian kalian cukup tekan enter saja atau mungkin kalian ingin diubah bang saya ingin 720 ya kalian hapus saja jom jadi 720 kemudian kalian tekan saja enter nah nanti layar lcd kalian itu akan berubah menjadi 720p tapi disini android kalian harus di restart kalau misalkan kalian mau ubah resolusi nah kalau misalkan untuk fitur-fitur yang lainnya itu masih sama saja seperti fitur FDI pada umumnya pas bang ojan cek di google playstore itu sudah tidak ada FDI nya dan sekarang sudah berubah jadi seperti ini dan bang ojan juga mencoba nyari-nyari fitur yang bisa mengaktifkan fps ternyata disini tidak ada jom jadi memang ada perbedaan ya aplikasi FDI Pro sama FDE AI yang versi gratis jadi disini tidak ada pengaturan fps nya karena ini kan versi gratis tapi perbedaan nya kalau misalkan di versi gratis ini kita bebas untuk merubah mode terkecuali disaat kita menggunakan aplikasi FDI Light ya mungkin kalian pengguna FDE sudah pernah ya memasang aplikasi FDI Light itu modenya tidak bisa dirubah oke karena disini bang ojan sudah menggunakan mode performance jadi langsung saja kita tes menggunakan aplikasi thermal throttling ya sebenarnya aplikasi thermal throttling ini bukanlah patokan bahwa android kita itu benar-benar ngebut android kita itu benar-benar anti ngelag di saat bermain game tidak seperti itu jom jadi thermal throttling ini hanya bisa ngasih gambaran kalau misalkan android kita itu dalam posisi stabil atau tidak kalau misalkan grafik nya itu tiba-tiba turun ke warna kuning ataupun merah ada kemungkinan disaat kita bermain game kita pasti mendapatkan atau kita pasti ngalamin yang namanya frame atau ngeleg nah seperti itu jom oke langsung saja kita tes jadi sudah agak aneh lagi jom beberapa pengguna itu pengen banget di saat di tes di aplikasi thermal throttling itu benar-benar lurus hijau jadi tidak mau turun ke kuning apalagi tidak mau turun ke merah soalnya memang mempengaruhi juga kalau misalkan disaat kalian tes dan tiba-tiba turun ke merah itu ada kemungkinan kalian bisa mendapatkan frame atau lag di saat bermain game nah contohnya disini bang ojan dapat 1 frame yaitu berwarna kuning ada kemungkinan nih disaat bang ojan main game ml itu terjadi 1 atau 2 kali frame group disaat war atau disaat gugul udugan kalau misalkan dari hasil memang lumayan bagus juga jom datar banget hijau banget dan disini juga bang ojan pengen bahas untuk android 10 sama 11 ya dan kebetulan memang bang ojan bukan pengguna android 10 dan android 11 misalkan kalian sudah menggunakan modul magisk sudah ganti modul magisk A modul magisk B modul magisk C tapi tidak ada perubahannya sama sekali dan masih lag masih ngeframe dan kadang paling parahnya tuh si android nya tiba-tiba mati sendiri ya sebenarnya sih kalian gak usah berfokus sama yang namanya modul magisk modul magisk itu hanya sebatas dorongan hanya sebatas support aja ya tetap aja yang namanya performa itu balik lagi ke rom dan balik lagi ke kernel yang kalian gunakan misalkan kalian sudah pakai modul magisk sekeranjang tuh sedangkan ram yang ada di android kalian itu penuh ya sama aja kalian pasti mendapatkan lag ya contohnya ram nya sudah free ram nya sudah gede tuh kalian sudah pasang modul magisk performa sudah banyak banget sudah lengkap banget dan sudah mantep dan disitu kelihatan memori internal kalian itu mepet ya kalian bakalan mendapatkan lag jadi yang namanya performa hp android itu bukan karena kita salah masang modul magisk bukan karena si modul magisk nya kagak support bukan juga dikarenakan si modul magisk nya kagak berjalan ya mungkin aja berjalan cuman kagak bisa mengimbangi dari hp yang kalian setting itu dari mulai aplikasi yang terpasang itu terlalu banyak terus ram nya itu terlalu mepet atau mungkin internal nya itu sudah hampir habis dan masih banyak lagi contoh lainnya dari entropi dari background dan yang namanya hp android ngelag di saat bermain game itu kagak bisa berfokus ke satu problem saja problem nya banyak banget makanya kalau misalkan kita mau setting android buat game kita itu harus dari awal dulu sampai ke akhir jadi kagak bisa mencoba ini kagak bisa mencoba itu makanya bang ojan kalau misalkan mau setting hp bang ojan ini jadi hp gaming pasti bakalan setting dari awal pas bang ojan install rom kemudian lanjut step by step step by step sampai ke finish nya kalau misalkan sudah di finish sudah di atas kita bebas bisa mengganti-ganti rom eh maksudnya bisa mengganti-ganti modul magisk jadi di saat kita berpindah ke modul magisk yang lain itu ada perubahan soalnya di awalnya juga sudah kita setting duluan jadi seperti itu oke pun sepertinya cukup sekian bang ojan menjelaskan tentang aplikasi fdae yang versi 12.5.4 dan kalau misalkan kalian pengguna aplikasi fdae silahkan kalian coba dan bagaimana hasilnya kalau misalkan menurut bang ojan nih aplikasi fdae yang sekarang itu rekomendasi banget buat kalian pengguna android 10 dan android 11 karena android 10 dan android 11 itu memang agak susah juga mencari modul magisk yang support soalnya sisanya pada mental dan kagak berhasil terpasang meskipun berhasil terpasang cuma kagak jalan kalau misalkan ada kekurangan atau ada kelebihan silahkan kalian perbaiki aja di kolom komentar dan sebelum bang ojan menutup video ini alangkah baiknya kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi fdae ini kagak perlu menggunakan modul magisk yang lain soalnya bisa berefek ke baterai di android kalian juga bisa berefek malah tambah lag bukannya tambah bagus soalnya di dalam fitur aplikasi fdae ini sudah lumayan lengkap dan disitu juga sudah ditambahkan fitur dari elisabeth oke sepertinya pak ojan harus pamit dulu sampai ketemu di video selanjutnya thank you selamat menikmati